Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi di WB Podcast Yang kali ini kita kedatangan tamu spesial di bulan yang spesial Kali ini kita akan dibersamai oleh Haji Ahmad Ridho Amir SAG MHI dari PAIF Kemenak Batam dan Imam Masjid Agung Batam Dan tentunya bersama saya Ade Jaya Saputra, saya dari Universitas Internasional Batam Baik sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini Assalamualaikum Pak Ahmad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah bisa bertemu langsung dengan Bapak ini suatu kebanggaan Alhamdulillah Imam Masjid Agung Batam Alhamdulillah saya sudah beberapa kali Pak ke sana Karena pertama kali ke Batam saya langsung cari nih untuk ikon apa nih yang ada di kota Batam Alhamdulillah Ternyata dekat Welcome to Batam ya Pak Ada Masjid Agung Batam Masya Allah megah sekali Dan suasananya mungkin lagi sepi lagi covid ya Pak ya Mungkin kalau enggak covid Masya Allah ramainya itu Masjid Agung Batam Alhamdulillah Pertama-tama mungkin bisa cerita sedikit Pak Ya Keseharian Bapak Kemudian kok bisa sih Bapak Menjadi Imam Masjid Agung Batam Terus perjalanannya sampai ke Batam ini gimana Pak? Bahwa perjalanan panjang Perjalanan panjang Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya panggil Bang Adik boleh? Boleh Pak Dulu tahun 99 kalau tak salah itu Masjid Agung dibangun Akhirnya tahun 99 Awal 2000 lah masjid itu nyaris rampung Ada tes penerimaan Imam Masjid Masya Allah Waktu itu posisi saya di Jakarta Setelah saya dari pesantren Tebu Irangga Dari Madrasah Tulquran Saya balik ke Jakarta Saya nikah baru satu tahun Masya Allah Nikah di Jakarta Akad nikahnya di Jawa Tengah Saya bawa istri saya ke Jakarta Di Jakarta satu tahun Saya dengar informasi Di Batam ada masjid besar Sedang mencari Imam Masya Allah Tapi diseleksi dulu Jadi ada seleksinya seperti itu Pak? Ada seleksi Seleksi itu panitianya Dulu panselnya itu Kementerian Agama Otorita Batam Dulu otorita Sekarang BP Kawasan BP Batam Kemudian Pemko Unsur Majelis Ulama Indonesia Unsur Persatuan Mubalik Jadi ada sembilan orang Kalau gak salah Penguji kita Artinya itu memang di bawah Dari Kementerian Agama Agama betul Stakeholdernya Kementerian Agama Lidernya Kementerian Agama Panitia itu waktu itu Ada lebih kurang Tiga puluhan orang lah Berbarengan dengan Penerimaan Bilal Satu paket dengan Muazzinnya itu Jadi Imam dengan Bilalnya atau Muazzinnya Artinya sendiri-sendiri ya Pak? Ada Imam satu Kemudian ada Bilalnya satu juga gitu ya? Betul Tesnya juga terpisah ya Ruangan terpisah Ada lebih kurang Tiga puluhan orang lah Kalau gak salah saya enggak Tapi yang diterima cuma dua Jadi Muazzinnya dua Imamnya dua Jadi habis tes itu Saya pulang ke Jakarta Baru satu minggu Saya ditelepon untuk kembali ke Batam Bapak lulus katanya Sampai sekarang Tahun 2000 Sekarang 2022 Berarti sudah 22 tahun Mohon doanya Mudah-mudahan istiqomah Sehat kita Mudah-mudahan para Teman-teman Mahasiswa Kemudian Siswa dan siswi Yang ada di Kota Batam Maupun yang sedang Menyimak kami di Live IG Di Universitas Internasional Batam Dan di Channel Youtube kami Di UIB Channel Mungkin satu lagi Pak Kalau tadi perjalanan Bapak Menjadi seorang Imam Masjid Kalau sekarang Di PAIF Kemenak Batam Mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak Apa sih PAIF PAIF itu Penyuluh Agama Islam Fungsional Insya Allah Di Kementerian Agama itu Ada penyuluh Agama Islam Penyuluh Agama Kristen Agama Hindu Agama Buddha Masing-masing agama itu Punya penyuluh Agama itu Punya penyuluh Jadi tugas kita adalah Memberikan Bimbingan Pembinaan Penyuluhan Keagamaan Dan pembangunan Baik Saya Yang kebetulan Muslim Ya juga Kawan-kawan saya Saudara-saudara saya Yang beragama lain Jadi Penyuluhan Keagamaan Dan pembangunan Artinya kerja Bapak ini bukan di kantor ya Pak ya Di lapangan terus nih ya Lebih banyak di lapangan Lebih banyak di lapangan ya Pak ya Karena Kelompok binaan kami itu Di Basis-basis Di masyarakat Majelis-majelis taklim Ya Apakah itu majelis taklim yang mandiri Biasanya di perumahan Di masjid Ya Maupun di Lembaga-lembaga pendidikan Termasuk Dan termasuk juga ya Remaja Remaja Masjid Artinya semua hal ini Pak ya Dari Insya Allah Kita katakan dari yang paling bawah Mungkin anak-anak lah Atau yang sekolah Mahasiswa Betul Ibu-ibu gitu-gitu Betul Yang Notabene sering di rumah itu kan ibu-ibu Tapi mereka rajin-rajin loh Rajin-rajin loh Masya Allah ya Rajin-rajin Datang hadir ke majelis-majelis ilmu Ya Semoga ibu-ibunya tetap istiqamah Amin Menuntut ilmu ya Pak ya Amin Teman-teman sekalian yang ada di IG dan Youtube Kali ini kita akan Mengangkat tema Kuliah dan Ibadah Jadi Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan ya Pak Jadi Kita mengangkat tema kuliah Versus ibadah Ya Pak ya Ya Nah Kalau menurut bahasa Atau syarih itu Ibadah itu artinya apa sih Pak? Ibadah itu satu bentuk penghambaan Jadi Penghambaan Makhluk Kepada Sang kholik Sang pencipta Ya Pada dasarnya kan Dalam perspektif kita Islam ini Sebagaimana firman Allah Tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Nah beribadah itulah Sebetulnya tujuan hakikat Diciptakan manusia Melakukan penghambaan Kepada Allah Nah ibadah itu Tentu dalam Arti yang seluas-luasnya Ibadah itu bukan hanya puasa Bukan hanya sholat Kuliah juga ibadah Masya Allah Jadi Kuliah itu Juga bisa termasuk Kedalam ibadah Bukan hanya Ibadah itu Sholat Kemudian puasa Mengaji gitu ya Pak Mengaji Quran Tadabur Quran Jadi Kuliah juga termasuk Kedalam ibadah Seperti itu Pak Jadi ngomong-ngomong Masalah kuliah nih Pak Kuliah kan Dalam rangka menuntut ilmu Jadi ada sebuah hadis Yang mengatakan Tolabun inmi Faridotun ala Kuli muslim Kuliahnya ini Kuliahnya seperti apa Pak Apakah Kalau kita bayangin Kuliahnya pesantren Kuliahnya agama Kalau kayak saya nih Di bidang teknik Apakah itu bisa kita Kategorikan sebagai Menuntut ilmu Seperti yang hadis ini Sebutkan gitu Pak Ya bagus Menarik sekali ini Menarik sekali Jadi para penonton Para pemirsa IG maupun Youtube Ya Para mahasiswa Dan juga para siswa Ya terkhusus Host saya yang istimewa Sore hari ini Ya Bang Ande Ayat Al-Quran Kalau kita lihat Turun itu kan Ikhra' Bismi Rabbin Bacalah Bacalah Kalimat bacalah itu Ya apa saja Yang bisa dibaca Iya Apa saja yang bisa dibaca Jadi Kita menuntut ilmu Ya tidak terbatas Hanya Di pesantren tadi Itu tidak Betul Ketika kita ikhrok Membaca soal-soal Ekonomi Tapi kita niatkan Untuk mencari ilmu Tadi tolabul ilmi Itu ibadah Artinya ada garis bawahnya Tadi Pak Betul Niatnya untuk Allah SWT ya Pak ya Jadi Kita kuliah di Fakultas teknik Misalnya Betul Ya Yang eksak lah Pokoknya tidak Tidak Yang berbawa agama Khusus agama saja Kayak di pesantren tadi itu Itu kalau kita niat Bismi Robik Dengan nama Tuhan kita Itu menjadi Nilai ibadah Yang luar biasa Masya Allah ya Pak Ya Bagaimana seorang insinyur Membangun gedung Untuk Betul Orang sekolah Betul Fasilitas ini kan kita nikmati Betul Berapa banyak pahala Seorang insinyur Yang bisa membangun Suatu tempat Dimana tempat itu Dijadikan untuk Menuntut ilmu Para mahasiswa Jadi Nyaris Nyaris Dalam perspektif kita Agama Islam ini Setiap tarikan Dan desahan Napasi kita Setiap Langkah kaki kita Itu bisa bernilai ibadah Masya Allah Artinya semua Kegiatan kita ini Bernilai ibadah Jika kita niatkan Untuk Allah SWT Betul Makanya ini menarik Sebetulnya saya dihubungi oleh Humas Dari IBA itu Jadi dikasih judul itu Kuliah versus ibadah Ini menarik Biasanya versus itu kan lawan Kalau kita lihat Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Versus itu kan lawan Biasanya dipakai dalam Pertandingan Setiap bola Biasanya dipakai Versus itu Lawan itu Kebetulan istri saya Hakim ya Di pengadilan agama Itu Si A Lawan si B Suami lawan si istri Siapa namanya Itu Ada yang menang Ada yang kalah Nah itu Biasanya lawan Nah ini kuliah Versus ibadah Ini menarik Saya bilang Padahal ini kan Ya kuliah Ya ibadah Artinya bisa jalan berbarengan Bisa jalan berbarengan Bukan yang bertolak belakang Ini jalan ke belakang Ini jalan ke depan Gak bisa gitu ya Pak ya Ya tidak Tidak Jadi Kita Tadi itu Menuntut ilmu Kita kuliah Kita bisa niati ibadah Lebih-lebih di bulan Ramadan Masya Allah Pahalanya berlipat ganda Pahalanya berlipat ganda Bahkan ada satu hadis Khusus tentang Orang-orang yang belajar Melakukan kajian Menuntut ilmu Di bulan Ramadan Di bangku kuliah Di majelis taklim Di mana-mana tempat Pada bulan suci Ramadan Itu saya ingat ada Redaksi hadis Riwayat Anas bin Malik Yang Kalau tidak salah Tarkipnya itu Rasulullah bersabda Barang siapa yang hadir Di majelis ilmu Pada bulan suci Ramadan Dihitung oleh Allah itu Dicatat oleh Allah itu Seperti dia melakukan Ibadah selama setahun penuh Masya Allah Teman-teman yang lagi kuliah Jadi Jangan takut nih Kalau lagi kuliah Apalagi di bulan Ramadan Itu pahalanya Dicatat Betul Apalagi sekarang pandemi ini Iya Sambil duduk-duduk Sambil zoom kita di rumah Kan belum tetap muka Saya dengar informasi ya Tapi kita niatin Memang sedang kuliah Sedang menuntut ilmu Menuntut ilmu Ini bernilai ibadah setahun Kata Nabi Masya Allah Bahkan Kata Nabi Nanti bersama saya Masya Allah Dinaungi oleh Ars Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kalau mendengar Ibadah selama satu tahun itu Bayangin kalau kita selama Satu hari saja mungkin Terasa berat mungkin ya Ini kita dikalikan dalam satu Tahun itu berapa Ibadah nih Misalnya kayak sholat sehari Lima kali Terus belum baca Quran Sholat sunnah Dan lain-lain gitu ya pak ya Satu tahun Sehari 30 hari Masya Allah sekali pak Itu untuk menuntut ilmu Dari topik yang Kuliah versus Ibadah ya Kuliah sendiri adalah Ibadah sesungguhnya Kuliah sendiri adalah Ibadah Kuliah sendiri adalah Ibadah sesungguhnya Jadi Apalagi dalam Riwayat hadis yang lain Oh tentang Menuntut ilmu itu Luar biasa bang adik Ada satu redaksi hadis itu Yang sering saya sampaikan Orang yang hadir Di majelis ilmu Ya Itu kata Nabi Afdolu Min Solati al-firukatin Lebih utama Lebih baik Daripada Seribu rokaat Sholat sunnah Masya Allah Bang adik pernah Sholat sunnah Sebanyak seribu rokaat Mungkin kalau sehari Mungkin gak Sampai segitu ya pak ya Satu majelis Satu majelis Nyaris Mustahil kayaknya kita lakukan Satu majelis Karena yang tanya juga Belum pernah itu lakukan Nah ini kata Nabi Keunggulan orang yang Menuntut ilmu itu Lebih utama Lebih baik Ketimbang dia Sholat sunnah Seribu rokaat Seribu rokaat Dahsyat luar biasa Itu satu kali majelis ya pak ya Satu Iya Satu majelis ya dihitung Satu kali dihitung itu Seribu Gimana kalau sehari itu Kita dari majelis satu Pindah ke majelis dua Sehari bisa mungkin Sepuluh majelis Itu berarti kita kalikan saja Bisa kita bayangkan Lalu yang kedua Kata Rasulullah Orang yang menuntut ilmu itu Lebih utama Ketimbang menjenguk Seribu orang sakit Menjenguk seribu orang sakit Masya Allah Mungkin dalam satu bulan saja Kita ada yang nol mungkin ya pak Seumur saya sekarang ini Bang adek berapa usianya Saya baru 25 Tapi di Bali Tapi di Bali Kayaknya belum tuh Sampai seribu orang Saya menjenguk orang sakit Sepanjang umur Sepanjang umur Kayaknya belum sampai seribu deh Padahal menjenguk Satu orang sakit saja Sebagai wujud empati kita Perhatian kita Terhadap sesama manusia Kata Nabi itu Pahalanya itu Sangat besar Masya Allah Apalagi di bulan Ramadan ini Apalagi di bulan Ramadan Dan aku berada pada orang yang sakit Kata Allah Dalam hadis kudsi Apa maksudnya Begitu kasih dan sayangnya Kepada orang yang sakit Yang ketiga Kata Nabi Orang yang hadir Di majelis ilmu Termasuk Ya Para siswa yang masuk sekolah Sekolah kuliah Mahasiswa Masuk kuliah Ya Kata Nabi Yang ketiga Afdol 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 Huduri Al Fijanazatin Lebih utama Ketimbang Mensolatkan seribu jenazah Padahal Mensolatkan satu jenazah Pahalanya itu Lebih besar Daripada gunung Uhud Artinya dikalikan seribu lagi Gitu ya Kalau kita hitung Dan ini di luar puasa Ramadan Apalagi di bulan puasa Ramadan Apalagi kita lakukan Di dalam bulan suci Ramadan Ini mudah-mudahan menjadi sugesti Buat pada para mahasiswa Artinya bukan berarti Kemudian dengan puasa kita Dengan ibadah puasa Lalu kita kuliahnya Aras-arasan Malas-malas gitu ya Pak ya You know aras-arasan Aras-aras itu Bahasa Jawa Aras-arasan itu Malas-malasan Malas-malas Tidak ada alasan untuk itu Iya Iya Itu Mestinya harus Semakin termotivasi Semakin giat artinya Di bulan Ramadan ini ya Pak ya Ini wujud penghargaan Allah dan Rasulnya Terhadap Betapa tingginya Derajat orang Yang menuntut ilmu Betapa hebatnya Para mahasiswa Mendapat penghargaan Sedemikian rupa Dari Allah dan Rasul Masya Allah Jadi Luar biasa sekali Dari penjelasan Pak Ahmad Kalau menuntut ilmu ini Jangan takutlah Kita buat Ada yang di bidang teknik Ada yang di bidang manajemen Kenapa ya Sosial Hukum Asal diniatkan Karena Allah Ta'ala Insya Allah Bernilai ibadah Betul Betul Nah kalau Jangan lupa nih Kalau misalnya Tadi kan Ngomongin Kerja Kuliah Ini bernilai ibadah Tapi catatannya Yang wajib juga dikerjakan Jangan lupa Nanti Kuliahnya Pak Ahmad nih Kuliah bernilai ibadah Banyak pahala-pahala Tapi yang wajibnya nih Gak dikerjain juga Nah itu Gimana nih Pak Saran-sarannya lagi Apalagi bulan Ramadan Nanti Teman-teman mahasiswa mungkin ada malas gitu Buat yang wajibnya gitu Pak Iya Kalau sesuatu yang wajib Ya tentunya itu mutlak Tidak boleh ditinggalkan Karena pengertian kita secara fikir Kan wajib itu dikerjakan Berpahala Ditinggalkan berdapat dosa dia Seperti sholat misalnya Seperti puasa misalnya Bukan lalu dengan kita kuliah Lalu puasa kita tinggalkan Sholat kita tinggalkan Tapi kita membersamai Jadi membersamai puasa Ramadan Dengan baca Al-Quran Membersamai puasa Ramadan Yang wajib itu dengan kuliah Dengan membersamai puasa Ramadan kita Dengan melakukan kebaikan Kebaikan-kebaikan Kepada siapapun Atas dasar cinta kasih kita Kepada sesama manusia Ini kan luar biasa Makanya kenapa Di dalam bulan suja Ramadan itu Ada kewajiban zakat misalnya Allah gimana sih ini Sudah saya diwajibkan puasa Saya diwajibkan zakat juga Nah Allah ingin mentarbiah kita Memberikan pendidikan kepada kita Bahwa puasa bukan hanya Untuk dirimu sendiri loh Ada zakat yang juga Harus engkau tunaikan Artinya apa? Perhatikan saudara-saudaramu Yang mungkin Ya Bernasib Kurang beruntung lah Dibanding Dibanding yang lain Kurang bisa memenuhi Cukup Kebutuhan hidupnya Bantu mereka Nah itu kan Makanya saya bilang Di majelis ta'lim Hikmah puasa itu Antara lain adalah Hikmah Jasadiah Dan hikmah Ruhaniah Masya Allah Jadi ada dua ya Pak ya Ada hikmahnya Ada jasadiah Dan ruhaniahnya ya Pak Bisa dua Bisa tiga Ada satu lagi Ada hikmah ijtima'iyah Jasadiah Ada ungkapan Sumu tasihuh Puasalah engkau Engkau akan sehat Tapi kalau puasa dengan sebenar-benarnya Bukan puasa ngancem Kalau sahur buah piring Nanti kalau pas sudah buka Nanti teman-teman Oh nanti ini harus nasi padang Habis itu nanti Sate padang lagi Boleh Makan nasi padang Tapi jangan berlebih Jangan israf Nah Kalau kita puasanya Sahurnya Bukanya Di tengah proses Melakukan ibadah puasa Mengikuti sunnah anjuran nabi Sallallahu alaihi wasallam Insyaallah kita akan sehat Pernah enggak Bang Ade bayangkan Bahwa kerja lambung ini tuh Menurut orang kesehatan itu 7 sampai 8 jam loh Dari apa yang kita makan Itu diproses oleh lambung Itu lebih kurang 7 sampai 8 jam Jadi kalau kita sarapan Jam 7 Itu Jam 3 sore Sebetulnya kerja lambung Baru selesai Baru selesai ya Tapi Malamnya kita hantam lagi Tidak Jam 12 kita sudah makan Jam 12 ya Di saat kerja lambung Belum selesai Kita sudah makan Jam 12 Nah jam 12 makan Mestinya jam 8 malam Baru selesai kerja lambung Tapi jam sebelum maghrib Kita sudah makan Makan lagi ya Pak ya Biasanya kan seperti itu Biasanya Tertimpa gitu ya Pak ya Ini belum selesai Terus ada kerja lagi Yang ini belum selesai Dan itu kita lakukan Selama 11 bulan Insyaallah Nah kata Allah Sudah dipuasa Istirahatkan Just money Istirahatkan Nah makanya kenapa Di tengah puasa Jam 12 Jam 1 Seringkali Lasa Rasa lapar itu Terasa ya Terasa Terasa Laper itu Itu sesungguhnya Itu Kerja lambung Kerja lambung Dia melakukan Detoksifikasi Menghilangkan racun Makanya benar Ada ungkapan Sumuh Dan Mbak Nadi Bukan hanya muslim Yang puasa Sesungguhnya Ya Tapi yang menarik Pak Artinya muslim Islam sudah mengatur Secara kesehatan Puasa itu bisa Membuat Badan kita sehat Badan kita sehat Ya Allah Nabi dulu ketika hijrah Dari Mekah ke Madinah Di Madinah Ternyata orang Yahudi Sudah melakukan puasa Puasa ya Pak Betul kan Puasa Ashura Di Indonesia Hindu Buddha Puasa Puasa Bang Ade Itu bukan bahasa Indonesia Sebetulnya Puasa itu bahasa Sangsakerta Puasa itu Upapasa Upawasa Upapasa Upapasa Pasawasa Itu Tuhan Artinya bagi orang-orang Hindu Buddha Ini mohon maaf Kalau saya keliru Karena kebetulan Ya saya banyak bergaul Dengan kawan-kawan Hindu Buddha Kristiani Ya Jadi mereka juga Berpuasa Puasa dengan vegetarian itu Bang Ade Bang Ade pernah enggak Selama sekian waktu Enggak makan yang bernyawa Enggak makan daging-daging Itu mereka puasa Berapa lama Tergantung kebutuhan Ada yang tiga hari Mungkin ada yang tujuh hari Tapi pada dasarnya Mereka puasa Apa tujuan Dalam rangka Berdekatkan pada Tuhan Dalam Islam Kita juga kan Litaqarub ilallah Jadi ibadah puasa ini Untuk mendekatkan Diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Kristiani Nasrani Itu juga melakukan Puasa Bahkan umat terdahulu itu Dalam Alkitab itu Dua bulan puasa Puasa Ada yang 40 hari Puasa Makanya ayatnya Al-Baqarah 183 Itu Bang Ade Itu kan ayat Satu Memang Kewajiban dari Allah Kedua Sifatnya informatif Coba kita lihat ayatnya Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum musyam Kama kutiba ala ladhina min koblikum Wahai orang yang beriman Aku wajibkan kau puasa Itu kewajiban Tapi Allah memberikan informasi Kama kutiba ala ladhina min koblikum Seperti juga aku wajibkan umat-umat terdahulu puasa Artinya sebelum kita melakukan puasa umat muslim Sebelum itu sudah melakukan puasa ya Pak Untuk apa? Nah La'al lakum Tata takun Supaya kita menjadi pribadi-pribadi paripurna Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Jadi ada Satu informasi penting itu Puasa Kata puasa itu dari bahasa sang sekerta Sang sekerta Yang diserap menjadi bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Betul Mungkin kalau di bahasa Arabnya mungkin ya Dari Saum Saum Kalau puasa Ternyata puasa itu bahasa sang sekerta Teman-teman yang baru tahu nih Baik yang muslim Kemudian Bagi yang lain juga menggunakan bahasa puasa gitu ya Pak Untuk Tidak makan Kemudian ada yang tidak makan Makanan yang hewani mungkin Seperti itu ya Pak Betul Masya Allah Masya Allah Iya Nah Berarti untuk Puasa atau ibadah puasa ini sendiri Di dalam Al-Quran itu Atau hadis itu Sumbernya banyak sekali ya Pak Untuk Iya Ya untuk kewajiban berpuasa Ya memang merupakan perintah Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan tadi Ya tentunya Juga dibarangi dengan banyaknya Dalam literasi hadis-hadis Nabi kita Muhammad S.A.W Yang pertama kan Yang pertama kan Jadi puasa itu bagian daripada rukun Islam Yang keempat Setelah pertama shahadat Sholat Zakat Puasa Dan haji jika mampu Dan tentu banyak hadis-hadis yang lain Ya Masya Allah Jadi ya Kalau Bicara tentang sumber itu Hadis banyak sekali ya Pak Banyak sekali Banyak sekali Ibadah puasa ya Kan sering saya sampaikan Puasa Ramadan ini Sering saya sampaikan Itu merupakan kado yang Yang sangat istimewa Untuk Nabi kita Muhammad S.A.W Dan kita umatnya Karena hanya Nabi Muhammad Yang diberikan kado Ramadan Ramadan ini Pak ya Plus Al-Quran Al-Quran diturunkan di Bulan Ramadan Dan itu kajiannya panjang Kajiannya tersendiri Mungkin kalau kita kaji Mungkin Gak cukup 15 pertemuan Mungkin gak cukup ya Pak ya Mungkin Bapak dulu Belajar itu mungkin Ya mungkin setahun Dua tahun Dan setelah lulus pun Masih belajar lebih lagi Sampai sekarang Sampai sekarang Kita semua adalah belajar Masya Allah Jadi kita itu belajar Dari mulai lahir ya Pak ya Sampai ke Yang lahat Ibaratnya gitu ya Pak ya Sampai kita meninggal dunia Itu kita adalah Seorang Penuntut ilmu Jadi jangan Lelah untuk Belajar Baik yang di rumah nih Apalagi bulan Ramadan Mungkin setelah Kuliah yang Bersifatnya duniawi Mungkin bisa juga Menuntut ilmu Secara syari Jadi sekarang kan banyak Kayak apa ya Apa Kajian-kajian Tentang puasa Mungkin ya Jadi bisa diselingi Untuk teman-teman Yang sulit nih Gimana nih Ngatur waktu katanya Buat kuliah Terus untuk ibadah Ini gimana nih Ngaturnya Apalagi nih Pak Kita di Batam Atau di UIB ini Kuliahnya kan malam nih Pak Itu gimana Pak Buat ngatur Ini ibadah Atau kuliah Seperti itu Pak Tadi itu Di awal saya katakan Keduanya bisa kita Lakukan secara bersamaan Berbarengan Artinya bisa berbarengan gitu ya Manage waktu gitu ya Saya juga Saya juga dulu Ngajar di Poltek ya Saya dulu ngajar di Poltek Masuk kan jam 7.15 Lebih kurang Kan kita bisa shalat maghrib Betul Lebih dulu shalat maghrib Oh dengan kita wudu Kan segar lagi badan kita Kita masuk kuliah Dengan suasana yang Segar Habis kena air tentunya kan Ya nanti Pulang kuliah Kan shalat isah panjang Sampai jelang waktu subuh Jelang waktu subuh Nah gitu Nah ini Ada lagi nih Pak Mungkin ini bertanya Tapi gak tepat waktu nih Waktu shalat isah Misalnya jam 19.19 Katakanlah Terus kami shalatnya Di jam 21 Setelah kuliah Apakah kami mendapatkan Shalat berjamaah Seperti yang Shalat di masjid Atau gimana itu Pak Terkait dengan fadillah Shalat berjamaah Itu kan bab tersendiri ya Tapi kalau pertanyaannya Boleh gak Saya shalatnya Isah kan jam 7.25 19.25 Saya pulang kuliah Baru saya shalat Jam 21 Atau jam 21.30 Boleh gak Kalau pertanyaannya Boleh atau tidak Jawabannya Pasti boleh Pasti boleh Karena waktunya tadi Dari Isya sampai Nah kalau ingin Tetap mendapatkan Fadillah jamaah Ya kita ajak kawan kita Dua tiga orang Untuk ke musholah Kan kita masih tetap Dapat fadillah jamaah Artinya Untuk mendapatkan Pahala berjamaah itu Masih terbuka peluang Masih terbuka luas ya Pak ya Artinya Teman-teman nih Yang ada di kelas Kemudian Eh ayo nih nanti Setelah kuliah Nanti kita shalatnya barengkan Shalat jamaah gitu Supaya kita mendapatkan Pahala shalat berjamaah gitu ya Pak ya Iya Masya Allah Memang lebih afdol Shalat itu dilakukan Di awal waktu Tapi lebih afdol Bukan berarti Kemudian kita shalat Tidak di awal waktu Lalu shalat kita Tidak sah Bukan Menarik nih Jadi Catatannya Bukan di awal waktu itu Kita tidak bisa berjamaah gitu ya Pak ya Jadi artinya Setelah kuliah Kita bisa berjamaah Berjamaah lagi Dengan teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Masya Allah sekali Jadi Di dalam mengatur waktu itu Artinya kita bisa berbandingan ya Pak ya Bukan yang kita memisahkan Ini ibadah Terus ini Kuliah gitu ya Pak ya Dengan meninggalkan kewajiban yang lain Tidak Kita bisa membersamai Membersamai Iya Tentu dengan kita ibadah Mungkin Yang sebelumnya kita menghafalnya agak susah Iya Ini waktu kita ibadahnya Secara tepat waktu Kemudian Disiplin gitu ya Pak Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah Ini menarik juga nih Pak Kita harus Meminta pertolongan kepada Allah ya Pak ya Apalagi nih mau ujian Bentar lagi kita nih Adik-adik mahasiswa mau uas nih Pak Jadi Gimana nih Kalau misalnya Ngatur waktu pas Ramadan Terus mau Belajar Kuliah Belajar mau ujian Kerjain tugas nih kan Kadang Ada di mahasiswa nih Kerepotan gitu Pak Nah disitulah dituntut Kita para mahasiswa Ya Untuk bisa Menggunakan Waktu dengan sebaik-baiknya Punya skala prioritas lah Mana yang lebih penting Kita dahulukan Mana yang kurang penting Ya kita tinggalkan Misalnya ngopi terlalu lama Kongko-kongko terlalu lama Bukan tidak boleh Silahkan Kita harus bersosialisasi kan Dalam pergaulan Tapi mungkin biasanya Ngobrolnya 2 jam Ya cukup lah nih Lagi puasa nih Lagi ada mau uas Ya Lagi mau ujian Ya cukup lah 15 menit Sengaja malah Habis itu balik pulang Istirahat Istirahat ya Pak Nah ini manajemen waktu ini penting Artinya kita harus List dulu nih Mana nih yang prioritas Kita ketemu temennya Berapa menit Ya Bukan tidak boleh Silahkan Tidak apa-apa Tapi itu Skala prioritas Dan kita harus bisa Memanaj waktu kita Dengan sebaik-baiknya Insya Allah Terlebih di bulan puasa Masya Allah Tidur atau istirahat Jangan terlalu larut Supaya malamnya Gak kebabasan Sampai gak sahur Sampai gak sahur Dengan alasan gak sahur Siang hari Laper perut Aduh tadi malam gak sahur Gak kuliah lah Nah ini yang keliru Barangkali kita luruskan Makanya dengan kita Memanaj waktu Dengan sebaik-baiknya Kita bisa sahur Makan sahur Lalu kita tetap Bisa beraktivitas Pada siang hari Sebagaimana biasa Nah kalau misalnya Teman-teman ada yang Kelewat sahur nih Pak Hukumnya nih Pak Eh saya gak sahur nih Adanya saya gak puasa gitu Nah itu gimana Pak Nah boleh Sahur hukumnya sunnah Puasa hukumnya wajib Artinya Tak boleh yang wajib Ditinggalkan gara-gara Perkara sunnah Nah kenapa kita Kesiangan Itu sebuah konsekuensi Tadi itu mungkin karena Tidur bergadangnya Terlalu malam gitu Sehingga mungkin gak Kedengaran lagi Mungkin orang yang Bangunin sahur gitu ya Pak Iya Apalagi sekarang Kalau dulu saya Di pesantren itu Gak ada HP Bahkan Seandainya ada pun Mungkin masih dilarang Seperti sekarang Tapi para kiai dulu Memberikan alarm Yang super canggih Dan itu dulu Kita buktikan Dengan kawan-kawan Cukup kata kiai Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali Baca kulhu Al-falak Anas Minta sama Allah Ya Rob Bangunkan saya jam 3 Pas tepat jam 3 Bangun gitu Artinya tadi itu Ada zikir sebelum tidur Artinya tadi ya Pak Kemudian kita memohon Kepada Allah Ya Allah Bangunkanlah Untuk sahur Artinya nanti Yang membangunkan Allah Menggerakkan kita Tanpa kita ada Bunyi alarm Dan apapun Itu alarm di pesantren Nah kalau sekarang Ada alat-alat yang Canggih sudah Kita bisa Hidupkan Jam 3.30 Misalnya Ya Mungkin kadang kita program Sampai 2 Mau kita jam Per setengah jam pun Bisa gitu Iya Kadang-kadang Ya Allah Masih ngantuk tidur dulu lah Kemudian bunyi alarm Yang kedua Ya Menarik sekali Artinya kalau teman-teman Yang kebablasan Bukan berarti Tidak bisa puasa Harus puasa Harus tetap puasa Harus puasa Kemudian konsekuensinya Ya mungkin Tidak seperti yang sahur Iya Seperti itu Nah itulah penting Menarik sekali ini Jadi Tadi pak Kalau misalnya kita Untuk mahasiswa nih Kalau untuk mahasiswa Kalau untuk pas terawih pak Kalau kita kan malam nih pak Kuliahnya Iya Terus Ketika yang sedang Memiliki jam kuliah Kan tidak bisa terawih di masjid Nah itu bagaimana pak Untuk terawihnya Menarik Inilah pentingnya ilmu Para mahasiswa Mahasiswi Dan para siswa sekalian Menuntut ilmu itu adalah wajib Solat terawih adalah sunnah Jadi tidak boleh Kuliah itu ditinggal Karena perkara sunnah Karena kuliah itu adalah wajib Hukumnya Nah Jadi itu Bang adik Jadi kuliah dulu Masuk kuliah dulu Apakah online ya Zoom atau Dan lain sebagainya Setelah kuliah Terawih bisa dilakukan sendiri Kok di rumah Masya Allah Itulah pentingnya ilmu ya pak Itulah pentingnya ilmu Jangan sampai kemudian Aduh pak dosen izin saya Gak bisa kuliah nih Kenapa Saya mau sholat terawih Keliru Keliru ya pak Karena sholat terawih Hukumnya sunnah Sedangkan masuk kuliah Hukumnya wajib Masya Allah Jadi teman-teman di rumah Kalau yang lagi kuliah Online Maupun nanti Mungkin offline Mungkin insya Allah Kalau pandemi segera berlalu Kita bisa tetap muka lagi pak Kemudian teman-teman bisa Terawih mungkin di rumah Ataupun dengan Teman-temannya mungkin bisa ya Terawih ya pak Habis kuliah Kemudian bisa Terawih di rumah Nah Bahkan ini bisa menjadi inspirasi Bang adik Suatu saat Bulan Ramadan Mungkin akan datang Sudah tidak pandemi ya Sudah normal Offline Bisa menjadi inspirasi Barangkali para Mahasiswa yang ada di WIB Selesai jam kuliah Masuk ke musola Untuk terawih sama-sama Itu luar biasa Mungkin yang teman-teman Di jam pertama ya Mungkin kan dia ada Dua jam nih pak Misalnya kita Pertemuan yang pertama Selepas maghrib Sampai badai isya Mungkin jam 8 Nah itu mungkin Sudah bisa ngelakuin Sholat terawih berapa Sip pertama Sip pertama Oke Mungkin kalian udah kelelahan Atau sebelum Yang jam kedua Bisa seolah terawih dulu Kemudian kuliah di Kelas masing-masing Seperti itu Nah kalau misalnya Untuk mahasiswa nih pak Kalau yang satu lagi Untuk dosennya Gimana nih pak Tips and triknya Untuk dosen Di dalam bulan Ramadan Misalnya Mahasiswanya nih agak Mungkin datang yang terlambat Jadi mengontrol emosi Kemudian ibadahnya Itu gimana pak Kalau bapak Sebagai dulu kan Pernah pengajar nih Gimana menghadapi situasi Ya itulah dinamika di kampus ya Bukan hanya Mahasiswanya Yang Bersabar Mendengarkan kuliah Ilmu dari dosen Ternyata dosennya pun Harus juga bersabar Bahkan dia harus mampu Menjadi teladan Untuk para mahasiswanya Jadi keduanya itu Memang harus Memiliki kesabaran Kemudian Masing-masing ya pak ya Ya itu Kemudian Kalau tip and triknya nih pak Kalau misalnya Untuk menghadapi Situasi misalnya Jamnya padat Misalnya dosen gitu pak Apakah sama seperti mahasiswa tadi Atau Ada tips sendiri Sebagai pengajar gitu pak Ya Memanage waktu Insya Allah Saya yakin Sebagai dosen Beliau-beliau ini Lebih arif dan bijak Dalam soal Kedisiplinan waktu Barangkali ya Walaupun mungkin Di pundak dosen ini Jauh lebih banyak Bila Apa bisa jadi Daripada para mahasiswa Satu sisi Di pundak Kewajiban mengampu Mata kuliah di kampus Lalu sisi yang lain Dia punya Kewajiban atas Keluarganya Dan lain-lain Ya saya rasa Insya Allah dengan Kedewasaan ilmu Dan kedewasaan usia Insya Allah Bisa lebih bijak Daripada mahasiswa Untuk mengatur waktu Memanage waktunya Jadi tadi itu Skala prioritas Harus kita miliki Mana-mana yang penting Yang harus didahulukan Ya Mana-mana yang Ya Diakhirkan Atau barangkali yang Harus ditinggalkan Karena dianggap Kurang bermanfaat Kurang bermanfaat Masya Allah Artinya Sebenarnya sama saja ya Pak ya Untuk dosen Kemudian Pekerja pun mungkin ya Pak ya Ini di luar dari kita Sebagai pendidik Yang kemudian pendidik Kemudian ada yang terdidik juga Gitu ya Iya Oke Mungkin ada pertanyaan Pak Dari live Instagram Atau Youtube Pak Ustadz Mau tanya Batas sholat terawih itu Sampai kapan ya Pak Karena saya kuliah Dari jam 6 sore Sampai 10 malam Nah seperti yang tadi Batas waktu terawih ini Sampai kapan Pak Bagus Mudah-mudahan ini Karena didorong Rasa Keinginan kuat Untuk tetap Melaksanakan Ibadah di Bulan Ramadan ya Sangat boleh Sangat boleh Kalau ditanya kapan waktunya Sholat terawih itu Waktunya Mulai Ba'da isya Setelah menunaikan Sholat isya Sampai Jelang masuknya Waktu subuh Sampai waktu subuh Artinya memiliki Waktu yang Rentang cukup panjang Makanya saya pernah mendengar Informasi itu Di salah satu Daerah kawasan di Batam Daerah industri Itu kan ada Sif kedua Untuk melakukan Sholat terawih Yaitu pada jam 11 malam Artinya mereka setelah Bekerja di Sif itu ya Pak Setelah itu mungkin Rombongan gitu ya Pak Betul Tetap sholat jamaah di masjid Karena masjid Memfasilitasi Untuk mereka-mereka Yang memang Pulang kerja Larut malam itu Tapi kalau tidak Ada masjid yang Memfasilitasi Untuk sholat terawih Berjamaah Kita bisa lakukan di rumah Sendiri pun boleh Sendiri pun boleh Iya Jadi itu ya Tadi yang teman-teman Yang bertanya Boleh nih Kalau Setelah sholat isya Sampai jam 10 Mungkin kalau yang Di masjid biasa Mungkin sampai jam 9 Udah selesai gitu kan Jam 9 udah selesai Udah habis nih waktu terawih nih Udah jam 9 nih Kata teman-teman Sedangkan terawih tuh Punya waktu yang Panjang Hampir Sebelum sholat subuh Oke mungkin Ada Pertanyaan yang lain Apakah berkumur-kumur Saat wudu Dan bergosip Dapat membatalkan kuasa nih Menarik nih Pak Jadi bukan hanya Untuk mahasiswa nih Pak Untuk kita juga Menarik sekali Berkumur-kumur itu Tidak dilarang Bagi orang yang berkuasa Cuman memang harus Berhati-hati Jangan sampai tertelan dia Kan gak sengaja Kan gak sengaja Kalau gak sengaja Gak apa-apa Tapi masanya Dalam sehari Dalam sehari Wudu Kita kumur-kumur Gak sengaja Gak sengaja terus ya Pak Zuhurnya gak sengaja Asarnya gak sengaja Jangan-jangan ini Curi-curi kesempatan Curi kesempatan Mungkin abis subuh Dia langsung gak sengaja lagi Jadi bisa membatalkan Puasa kita Kalau berkumur Lalu Sampai ada yang Tertelan air Nah inilah makanya Makanya Ada hikmah yang kedua Hikmah ruhiyah Tadi kan jasa dia Supaya kita sehat Gula darahnya normal Asam urat normal Kolesterol normal Darah tinggi mudah-mudahan normal Berkaitan dengan jasad kita ya Pak Badan kita ya Pak Kalau puasa dengan sebenar-benarnya Nah ada hikmah yang kedua Ruhiyah Spiritual Sesungguhnya puasa ingin mengajarkan Hamba-hamba Allah ini Memiliki sifat amanah Jujur Pak adek Saya Dan kawan-kawan yang lain Ya Wudu kita nih sama-sama Sholat Sholat zuhur Wudu kita jejer Seandainya saya kumur Saya telan gitu Bang adek tau gak Kalau saya telan Gak tau kan Tapi dimana Tuhan kita Dimana Allah Jadi Allah ingin menterbiah kita Mendidik kita Supaya kita menjadi orang jujur Walaupun kawan Miku Tak ada yang tau Tapi aku dimana Allah dimana Allah pasti tau Nah Sifat itu yang akan Ditekankan oleh Allah Antara lain adalah Sifat jujur Sesungguhnya bukan hanya Sifat jujur Tapi sifat apapun Yang buruk Di dalam hati kita Sombong Dengki hati kita Pada orang lain Hasud Ya saya bilang Tetangga yang beli TV Kok kita yang demam Nah itu kan berarti Something wrong Ada kesalahan Ada apa nih Dalam hati kita Nah sifat-sifat yang Buruk Madmumah Akhlak yang tercelah ini Yang harus Kita singkirkan Dalam hati kita Melalui media Ibadah puasa Lalu digantikan Dengan sifat-sifat Yang mulia Masya Allah Ya Tawadu Jangan sombong Kemudian Sabar Ikhlas Dan banyak sekali Sifat-sifat yang lain Terutama sombong Jangan sampai kita Karena sombong itu Sifat Syaitoni Sifat iblis Masya Allah Bahkan Ada hadis mungkin ya Pak Yang mengatakan Kalau Puasa ini Dari semua ibadah Puasa ini yang langsung Kepada Allah Untuk pahalanya gitu Pak Iya Jadi Kullu amali Bni Adam Lahu Illa sawm Was sawmuli Wa an ajizibi Setiap amal ibadah Anak cucu Adam Untuknya Kecuali puasa Puasa Hak Prerogatif saya Seberapa besar Pahala saya berikan Kepada dia Makanya dalam Literasi keislaman Enggak ada tuh Puasa disebut Pahalanya Sekian puluh Sekian ratus Beda dengan ibadah sholat 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 berjamaah Lebih banyak pahalanya Ketimbang sholat sendiri Sholat sendiri Pahalanya satu Kan kehitung tuh Sholat jamaah Pahalanya 25 Atau ada riwayat Yang lain 27 Kehitung kan Ada hitungannya ya Pak ya Ini yang saya bilang Manual tuh Bisa dihitung Tapi puasa Saya bilang Enggak bisa dihitung Secara manual Seolah-olah Digit kalkulator Malaikat Enggak cukup Buat ngitung Masya Allah Saking besarnya Sehingga Allah katakan Hak prerogatif saya Masya Allah Seberapa besar Itu menandakan Betapa besarnya Pahala ibadah puasa Masya Allah Jadi luar biasa Teman-teman sekalian Untuk ibadah puasa ini Kalau yang Ibadah lain Mungkin ada hitungannya Secara manual Kita bisa hitung Alkulator gitu Pak ya Tapi kalau untuk puasa Allah yang langsung memberikan Seperti baca Al-Quran Kata Nabi Siapapun yang baca Al-Quran Pahalanya Itu setiap satu huruf Sepuluh kebajikan Kata Nabi Aku tidak katakan Alif Lam Mim itu Satu huruf Tapi Alif Lam Mim itu Alif Satu Lam Satu Mim Satu Berarti kan tiga huruf Tiga kali sepuluh Tiga kali sepuluh Tiga puluh Kebajikannya Jadi semua bisa dihitung Kecuali ibadah Puasa Puasa Oke Mungkin ada yang bertanya lagi nih Pak Adakah ketentuan Pembagian jumlah Roka Atrawi Apabila Dikerjakan sendiri Nah ini Bagus Menarik sekali pertanyaannya Wah Bagus sekali Ya para penonton Para mahasiswa Para siswa sekalian Dan siapapun yang menonton IG Atau channel Youtube Universitas Internasional Batam Atau UIB Dimanapun berada Ya tentang Jumlah Roka Atrawi Dilakukan berjamaah Maupun sendiri Tidak ada beda Artinya sama ya Pak Tidak sama saja Sendiri ataupun berjamaah itu Sama ya Pak Sama saja Nah cuman Saya sampaikan Karena solat terawih ini Bagian daripada Solat sunnah Sama dengan solat-solat sunnah Yang lain Jadi Solat sunnah itu Annawafil itu Solat sunnah Itu Matna Matna Dua Rokaat Salam Dua Rokaat Salam Artinya sama ya Pak ya Sama Antara solat berjamaah Maupun sendiri Masya Allah Ini sepertinya Banyak yang menyimak Menarik Silahkan Silahkan Karena masih ada nih Pertanyaan selanjutnya Dan ini adalah Kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak Silahkan Sudah ketemu Ramadhan ini lagi Ya Bagus Ini tidak kalah menariknya Dengan pertanyaan sebelumnya Jadi gini Alladina yutikunahu Fidiyatun To'amu miskin Paman tatawa Akhayran Pahu akhayrullah Jadi ayat mulai dari Syahrul Ramadhan Alladhi unzila Ya Mulai dari 183 Sampai 185 Itu teknis Berpuasa Allah atur Termasuk Bagaimana kalau Wa inkuntum maridhan Awa ala safarin Kalau dalam Pempergian Perjalanan Atau sakit Ya Perjalanan Atau sakit Atau alasan-alasan Apapun yang bisa Dibenarkan oleh syariat Head Wanita misalnya Nifas misalnya Ya Nah bagaimana Kalau dia tidak puasa Tahun lalu Lalu dia tidak Atau belum Sempat Mengganti Sudah puasa lagi Nah ini Imam Syafi Menganggap orang yang teledor Maka dia Dibebankan Wajib Mengkodok Puasa yang dia tinggal Setelah Ramadan ini Dan kedua Membayar Vidyah Masya Allah Jadi dapat dua sanksi Kenapa Karena dianggap teledor Oh satu tahun kok Bilang gak sempat Misalnya puasa Enggak dia tinggalkan Dua hari Atau tiga hari Kan sekian bulan tuh Sebelas bulan Sebelas bulan Tiga ratus hari Kalau dia Belum sempat Mengkodok puasa Dari yang dia tinggal Sampai masuk Puasa berikutnya Maka Menurut Madhab Imam Syafi'i Dua Dia wajib Kodok Dan wajib Membayar Vidyah artinya dua-duanya harus kerjakan itu untuk menurut mazhab syafi jadi teman-teman yang bertanya tadi jika mengalami hal yang serupa mungkin jadi dapat mengkodo atau mengganti puasanya sesuai dengan hari yang ditinggalkan kemudian membayar vidya seperti apa nih pak mungkin ada teman-teman apa sih pak nih vidya itu vidya itu memberi makan satu orang miskin sehari dengan hitungan sebanyak puasa yang dia tinggal misal puasanya tinggal 7 hari kalau tidak salah menurut fatwa majelis ulama tahun ini hitungan vidya itu kalau tidak salah saya itu 50 ribu 50 ribu itu untuk sekali artinya satu hari tinggalkan dikali 50 ribu artinya kalau ada 7 hari dikali 50 ribu jadi itu teman-teman jadi memang ada perhitungannya seperti kita menghitung zakat fitrah gitu ya pak ya jadi untuk vidya itu sendiri sebesar 50 ribu ini sesuai dengan fatwa MUI tahun 2022 ya pak ya 22 dan kementerian agama jadi teman-teman bisa membayar vidya ini ditujukannya ke mana pak? kalau misalnya kan kalau kita ke zakat fitrah kan ada golongan-golongan yang harus kita lebih amannya ke amil zakat nanti biarkan amil zakat yang menyalurkan jadi artinya ketika bulan puasa ini kita juga bisa menyalurkan itu gitu pak ke amil zakat bersamaan dengan zakat fitrah misalnya kita ini mau bayar vidya vidya tahun lalu gitu ya vidya menggantikan apa namanya puasa yang dia tinggal karena teledor tadi itu tapi tidak cukup hanya membayar vidya tetap harus berpuasa artinya dua ya pak ya dua harus mengkodok puasanya kemudian membayar vidya ya karena itu saya himbaw bagi teman-teman mahasiswa-siswa yang kebetulan karena alasan sakit yang tidak bisa dia puasa lalu dia tidak berpuasa maka harus diganti sesegera mungkin jangan sampai kemudian masuk puasa berikutnya gitu jadi baik sakit atau ketidaktahuan mungkin pak jadi sebelumnya itu dia tidak puasa nih sudah terumadu berikutnya akan saya sudah lewat satu tahun yaudahlah saya start awal lagi gitu kan jadi memang harus diganti gitu ya pak ya harus diganti tetap wajib hukumnya Masya Allah mungkin dari pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir mungkin ada penutup nih dari bapak pesan dan pesan dan tips buat adik-adik mahasiswa maupun dosen dan teman-teman yang ada di web channel dan instagram baik mungkin closing statement saya ini kita harus yakin bahwasannya ibadah puasa ini adalah merupakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalani bagi kita muslim yang berakal dan sehat tentunya lalu yang berikutnya adalah bahasa anak-anak muda yang kita jalani dengan happy puasanya artinya dengan berpuasa lalu kemudian bukan berarti harus meninggalkan jam kuliah bahasa saya di awal tadi kita bisa lakukan secara bersama-sama terlebih kuliah ini adalah juga merupakan kewajiban kita menuntut ilmu tadi itu yang pahalanya sangat besar apalagi dilakukan dalam puasa Ramadan ini jadi selamat dan sukses bagi adik-adik mahasiswa dan para siswa sekalian dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir bulan Ramadan mudah-mudahan kita sehat panjang umur dalam toat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat demikian kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wafakanallahu iyyakum wallahul mu'afiqil aku wa mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mungkin sedikit saya ambil kesimpulan dari Bapak bahwa ibadah dan balik lagi nih Pak kuliah versus ibadah tadi artinya kita bisa berbarengan dan tidak menjadi versus tidak menjadi lawan itu yang menjadi sebuah yang harus menarik gitu ya jadi penjelasannya sudah cukup panjang tadi dari Pak Ahmad dan ini saya yakin pandainya Pak Nitya sengaja memberikan judul yang sedikit kontroversial supaya banyak peminatnya baik mungkin itu saja Pak yang dapat kita sampaikan pada para penonton yang ada di WB Channel dan Instagram saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Ahmad Jazakallah khairan semoga Bapak dan keluarga dilindungi Allah semuanya amin terima kasih banyak doanya Amin ya itu Pemeriksa jadi ada sedikit informasi buat teman-teman siswa yang ada di WB Channel maupun yang ada di Instagram kita bahwa kita masih membuka pendaftaran jalur biaya siswa untuk tahun ajaran 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 dan akan dilakukan ujian saringan masuk pada tanggal 5 Juni 2022 jadi teman-teman bisa menyimak di IG kita kemudian bisa lihat di website kita di www.wib.ac.id dan di Instagram kita dan Universitas Internasional Batam akhir kata saya Ade mohon pamit dan undur diri terima kasih buat semuanya yang sudah menonton kami di Instagram dan Youtube kita akhiri dengan doa kapalatul majlis subhanakallah wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati